Sosialisasi anti-korupsi yang digelar Inspektorat Kabupaten Sambas menjadi penting untuk menambah ilmu dan wawasan, terutama bagi anggota legislatif terpilih di lingkungan Kabupaten Sambas. Pernyataan ini disampaikan anggota DPRD Sambas terpilih Aryadi Trinur Cahyanto, usai mengikuti sosialisasi anti-korupsi belum lama ini. Menurutnya korupsi dapat merusak mental dan perbuatan yang sangat tidak terpuji, sehingga pejabat daerah harus berhati-hati bahkan harus memproteksi diri, jangan sampai larut dalam tindakan tersebut. Aryadi juga turut mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sambas yang telah menggelar sosialisasi anti-korupsi bagi anggota legislatif, terutama anggota DPRD Sambas yang baru dilantik. Korupsi merupakan penggunaan uang negara yang salah tempatnya, sehingga akan mendapat sebuah konsekuensi yaitu hukuman pidana. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan perlunya perencanaan, sehingga hal tersebut tidak terjadi namun akan menjadi sebuah prestasi ke depannya. Ini adalah merusak mental kita dan perbuatan yang sangat tidak terpuji, maka kita selaku pejabat daerah, maka harus berhati-hati, bahkan harus memproteksi diri, jangan sampai kita larut dalam tindakan itu. Karena apa? Karena ini adalah membawakan suatu hal yang sangat tidak menyenangkan dan sangat merusak kebahagiaan tentunya ya. Dan kedua kalinya tanggapan saya tentang pertemuan hari ini saya sangat mengapresiasi, ya sangat tepat sekali bahwa di awal kita untuk melaksanakan kegiatan 5 tahun ke depannya, Kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang tentunya ilmu-ilmu itu akan mengarah kepada kita, kepada saya pribadi maupun teman-teman semuanya di sebagai pejabat daerah untuk berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya, Terutama yang menyangkut tentang korupsi, karena korupsi itu adalah penggunakan uang negara yang salah tempatnya, sehingga tentu kita akan membapakan sebuah kompensasi yaitu hukuman gitu. Tapi kalau kita dari awalnya memang sudah kita antisipasi, perencanaan kita bagus, niat kita bagus, maka hal ini akan menjadi sebuah prestasi yang cemerlang bahwa sambas ke depannya memang harus benar-benar bebas dari korupsi.